Dua aplikasi WA, yang dua, yang tujuannya satu, membangun komunikasi yang cepat dan terus-menerus antara perlumas dengan para TIC penahanan lumas. Dua, mudah ditelusuri dan ditermonitor secara offline. Kemudian tiga, memberikan informasi berupa data statistik yang bisa digunakan oleh pimpinan dalam mengambil keputusan. Yang keempat, juga digunakan oleh masyarakat. Jadi masyarakat mudah membuat laporan di WAian 2, tentunya aplikasi Chatting ini menjadi pilihan kamu karena WA adalah aplikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Yang saya sangat mengambil baik, dan ini mungkin nanti juga kita harus bicarakan, ya, dari baris ini, dari peluas ini, kemudian dari peluas ini, Untuk kita menyatukan fakultas ini, dan akhirnya masyarakat bisa terakomodif, dan terakomodif layanan akomodif. Jadi, persoalan masyarakat ini sebenarnya, ini persoalan di dunia. Di dunia, tidak. Di dunia, bagaimana profesionalisme kita, dari penanganan masalah-masalah ini. Kalau kita profesional, tidak akan ada humas. Mas, mohon para kapit Rupa, kapit Rupa, dan semua rekan-rekan jajaran Rupa, dan sekarang menikuti, Kalau aplikasi ini digunakan, ingatkan oleh kata-kata melayani masyarakat. Siapkan diri rekan-rekan ini untuk ikhlas melayani masyarakat. Kita juga sepakat, rekan-rekan jajaran, juga membangun koordinasi yang baik, kerjasama yang baik, Banyakan dengan ikhlas, dengan kebaikan, dan yang buyut, Peraksanaan dan bekerasamani, perawasan, sosial yang harap, dan masyarakat, dan pendidikan, Serta institusi politik. Dengan ucapkan institusi politik, pada hari ini berlaku, Baca-kata melayani masyarakat juga, itu 10 person review, Aplikasi World Cup yang dimiliki rezisi pro-paporing, Dengan ucapkan, saya bersyukurkan, semuanya ramadhani. Terima kasih. Terima kasih.